Saya disampaikan di Satuan bahwa perintah Bapak Kasat, saya segera menyusul anak ke Jakarta untuk melihat kondisi anak saya yang sedang operasi. Harapan saya, anak saya segera secepatnya bisa sembuh agar melaksanakan aktivitasnya sepertinya. Dengan kedatangan Serda Abdurrahman Raharusun bersama dua orang adik dari Nianurlisa, diharapkan dapat menambah semangat saudari Nianurlisa untuk menjalani proses pemulihan hingga kembali pulih seperti sedia kalah. Selain itu, Kepala Staf Angkatan Darat, General TNI Andika Perkasa, yang didampingi oleh Ibu Hethi Andika Perkasa, melakukan kunjungan ke RSPAD untuk menjenguk dan memberi semangat kepada saudari Nianurlisa. Nia belum pernah ketemu Om ya? Belum pernah, kan? Gimana Nia? Baik, sudah lebih sehat? Ini mamanya Nia. Iya, papanya mana? Aduh, ini putra-putrinya ada berapa? Tiga, Nia paling besar. Terus nomor dua? Siapa namanya? Tia. Tia? Tia udah sekolah? Udah. Terus, mana adiknya Tia? Siapa ini? Ilham. Ilham. Siapa dokternya ini? Mas Andri? Coba, gimana mas perkembangan? Ini operasi terakhir tahun 16 April, kemudian memang saat operasi, segera penulis, karena pada hari kedua itu tidak ada luar cairan di sini. Sini. Perkembangan, ruang masih cairan, berkurang-berkurang sampah, mungkin dua minggu lagi masih cukup banyak. Kita akan rencanakan jenakan pasang selang di sini supaya cepat kering. Terus, ternyata kering. Tidak jadi. Baik sekali kering. Makanya saya hadirkan Rahman ke sini untuk apa? Supaya cepat sembuh, ya? Yaudah. Rahman? Yaudah. Ibu. Jadi kalau mengerti secara mudahnya adalah, Nia, masalahnya berat. Tapi harapan itu tetap ada.